Assalamualaikum kembali lagi di video proyek akhir pekan Pertama-tama saya mohon maaf ya sudah hampir 3 bulan saya tidak mengupload video yang baru Itu dikarenakan saya lagi merenovasi rumah saya sendiri Tapi saya merenovasinya, saya mengerjakannya sendiri tanpa tukang Jadi semua bagian-bagian yang direnovasi saya rekam dan nantinya akan saya upload ke youtube Tapi karena saya yang mengerjakan, saya merekam, saya mengedit, saya mengupload Sampai yang kecil-kecil juga saya Jadi saya kurangkan waktu untuk melakukan semuanya Saya sekarang fokuskan pada pengerjaan terlebih dahulu Jadi makanya selama 3 bulan ini saya tidak ada mengedit video Ini baru saya edit lagi karena saya kehabisan material Jadi saya ada waktu kosong, karena kehabisan material saya ada waktu kosong saya bisa mengedit video ini Untuk kedepannya saya sih mengusahakan akan ada video per 2 minggu 1 video per 2 minggu Tapi saya tidak bisa janji karena ya tadi saya lagi merenovasi rumah saya sendiri Banyak kerjaan yang menyita pikiran, menyita waktu untuk menyelesaikannya Karena ini renovasi juga judulnya Jadi proyek-proyek yang saya kerjakan itu memakan waktu hampir seminggu Ada yang lebih dari seminggu, ada yang seminggu kurang sedikit Jadi kalau misalnya saya mengupload per minggu, saya mungkin lagi tidak bisa Karena seperti tadi saya bilang, saya masih bekerja sendiri Kalau untuk kedepannya, kalau pada saat saya sudah ada yang mengedit video, mungkin saya bisa lebih cepat dalam mengupload Yaitulah kenapa proyek akhir pekan tidak mengupload video dalam 3 bulan terakhir ini Semoga video ini bisa menghibur Anda dan menjadi inspirasi dalam pengerjaan berikutnya Selamat menonton! Ya untuk proyek rak dari bajaringan ini, inilah bahan-bahan yang saya butuhkan Pertama pensil untuk menandai Ini siku speed square atau rafter square Untuk supaya cepat dan menandainya Ini gunting bajaringan atau snipping tools Ini tang biasa, tang rivet, meteran, sebuah bor, ini boleh bor apa saja Dengan mata bornya besi yang 3mm Karena dia disesuaikan dengan paku rivet yang digunakan Bisa 3, bisa 4mm tergantung paku rivetnya Kemudian ini adalah gerinda dengan cut off wheel Dan terakhir adalah alat safety yaitu sarung tangan dengan hearing protection Untuk nutup kuping supaya tidak risik Ya inilah alat-alat yang akan digunakan dalam proyek kali ini Kalau bahan yang saya gunakan untuk pemikinan rak ini Saya menggunakan ini paku rivet yang tipenya AK 435 Dengan diameternya lebih kurang ini 3mm Lalu holoba jaringan dengan ukuran 3,2cm x 3,2cm Ini sih orang bilang 4x4 tapi ukuran aslinya 3,2 x 3,2 Bahan terakhir yang digunakan adalah triplek ini Triplek 1mm, eh 10mm Atau triplek apapun lah ya Yang jelas jangan terlalu tipis Karena untuk raknya nanti Sekarang masuk ke pengerjaannya ya Total bahan nanti yang saya butuhkan Ini saya membuat 2 buah rak-raknya ya Jadi 1 rak itu membutuhkan 5 buah Dengan 3 buah triplek yang ukurannya 40 x 152 cm Jadi ke dalam pembuatan bajaringan ini Saya membuat desain sederhana ya Jadi kita hanya membuat 2 buah bentuk sebetulnya Yang pertama bentuk untuk kaki Untuk kakinya si rak-raknya Dan kedua yang kita kerjakan adalah untuk bentuk rak-raknya Pertama kakinya, kedua adalah raknya Bedanya hanya sedikit Gimana caranya, yuk kita kerjakan ya ya Panjang dari hollow bajaringan ini 4 meter Karena saya ingin membuatnya lebarnya 40 cm Jadi nanti tinggi dari rak-raknya itu 180 cm Jadi 180 cm kita ukur dari ujung sana sampai 180 cm Lalu kita ukur dari ujung sana 180 cm Jadi nanti tengah-tengahnya itu harusnya 40 cm Dan kita bikin sama untuk 4 buah kaki Karena kita bikin 2 set bajaringannya ya Ini 180 cm tadi Ternyata hollow bajaringan ini Tidak semuanya panjangnya pas 4 meter ya Yang 2 ini panjangnya lebih lewat dikit 405 cm Yang ini 403 cm Jadi kita potong sedikit Supaya panjangnya semuanya sama ya Setelah disamakan Kirikan panjangnya 4 meter Sekarang kita tinggal potong ini ya Jadi ini nanti untuk sebagai lebarnya Nanti yang kakinya akan ditekuk seperti itu Jadi nanti yang kakinya dipotong 3 sisi 1, 2, 3 Kemudian kita potong bagian sini Sebanyak 3,2 cm Sama yang ini juga Baru kita buka Baru kita lipat Sekarang kita coba potong satu dulu ya Berhasil atau tidak Merah selamat menikmati 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 32 cm di kanannya Yang di bagian tengah nanti yang dipotongan gerinda lagi Kemudian yang ini Ini di 3,6 cm Yang di X di tengah ini 3,6 cm dari ujung sana Dan ini 3,2 cm di kiri dan di kanannya Itu ditandain Dan terakhir adalah yang ini pas di bagian 4 meter Saya tandain akan dipotong rata 4 meter Dan ini tanda 3,2 cm Sekarang yang kita kerjakan adalah Akan menggerinda Menggerinda di 3 tempat Kemudian nanti kita gunting-gunting Oke nanti dijelasin lebih lanjut Jadi yang 3 di gerinda adalah yang 1,60 cm Yang 2 meter dan nanti yang 3,60 cm Ya jadi ini tadi yang dipotong di gerinda di bagian tengah Ya di bagian tengah sini dipotong Ini kita lipat 2 ke belakang Supaya lebih gampang aja ya Sebetulnya tidak harus Tapi ya lebih gampang Karena kita harus memotong ini Semua ini ada di 8 sisinya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Semua ini dipotong sampai 3,2 cm Tadi yang kita tandain Ya supaya nanti ini bisa dibuka ya Kita mau bukain nanti Karena kita masih harus memutar-mutar ini Untuk yang di sana Sekarang kita kerjakan di sana lagi Ya ini dia Ini saya tekuk agak sekitar 90 derajat ya nanti ya Seperti ini Ya sekarang kita gunting Gunting yang 8 sisi seperti tadi ya Yang di bagian sini ada 4 Yang di bagian sini ada 4 Setelah semuanya dipotong Segi 8 nya itu Sekarang kita buka ya Kita angkat dia ke atas Kecuali satu yang di bagian ini Yang bagian 40 cm Yang ini dan yang ini ya Tidak kita buka ya Sisanya kita buka Setelah semuanya dibuka seperti ini Ini opsional Tapi kalau mau dirapikan Ininya Itu sekarang kesempatannya ya Jadi saya ngerapikannya Supaya dia tidak terlalu panjang juga Ya ini semuanya sudah dibuka Ya yang ujung sana Ujung sana juga udah Sekarang kita menandain Dimana kita akan meletakkannya di kakinya Ya ini rangka kaki Kita akan tandain Ini saya bikinnya Mau bikin 4 rak Di tinggi 40 cm 40 cm 40 cm 80 cm 120 cm Dan 160 cm Jadi yang pertama saya bikin adalah Yang paling atas dulu Yang paling atas dulu Yaitu 160 cm Jadi kita tandain dulu ya Oke sudah ditandain Sekarang kita masukkan dia ya Jadi posisinya ini Sisinya itu seperti ini Jadi posisikan seperti ini Ini dimasukkan disini Ya ini garisnya Dia sedikit di atas Nanti kita setel pas kita pasang Dengan Rivetnya Ya ini dia posisinya di atas Sampai yang ini juga Yang ini juga ini garisnya Jadi dia di atas Jadi sekarang tinggal kita lipat Ya ini sudah bisa dirakit sebetulnya Tapi kalau misalnya ini dirakit duluan Nanti yang di bagian bawahnya Nggak bisa langsung dirakit Seperti tadi Jadi kita Jadi kita potong 3 lagi untuk raknya Baru nanti dirakit bersamaan Ya semua bagiannya Sudah dipotong Yang sambungan-sambungan juga sudah dipotong Sekarang kita tandain Dimana kita akan meletaknya Di bagian kaki Ya keempat sisinya Lalu kita rakit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya inilah moment of truth Apakah ukurannya pas atau enggak Ya disinilah dia ya Terima kasih telah menonton 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 Ya, ini dalam proses pemasangan rivet dari rangkanya Untuk rangka-raknya ya Jadi ini ada beberapa tempat yang sebenarnya Kalau pakai bor, dia miring Jadi kalau misalnya kita pakai bor seperti ini Dia membuat sudut miring Karena kita lihat seperti itu Kadang-kadang ada yang bagian keras, kita tekan Mata bornya patah Itu sudah terjadi tiga kali dengan saya Jadi saya mempilih cara lain Yaitu pertama kali kita dengan menggunakan skrup Ya, menggunakan skrup seperti ini Lalu kita borkan dulu Dengan skrup Karena matanya ujungnya ini tajam Jadi dia baru diputar sedikit Langsung gigit ya, istilahnya langsung gigit Jadi dia tidak lari-lari Kita tinggal putar terus Masuk dia Sedangkan yang ini Dia tidak terlalu tajam Jadi kalau misalnya pertama kali kita tempelkan Dia belum tentu langsung gigit Dia bisa berputar-putar bergerak-gerak Dan walaupun dia Misalnya masuk, dia dalam posisi sudut miring Itu bisa patah Kalau misalnya terlalu kita tekan ya Itu yang saya bilang tadi Saya sudah tiga kali mata bor saya patah Jadi setelah ini bolongnya seperti ini Dia kan ukuran paku rivet ini tidak sampai nih Tidak masuk dia ya Tidak masuk Tapi dengan sudah lubang Kita tinggal membesarkan lubangnya dengan mata bor yang ini 3,5 mm Karena ternyata paku rivet yang saya gunakan ini adalah Paku ukuran 3,2 mm Sedangkan mata bor tidak ada 3,2 mm ya Makanya pas awal saya membuat rangka kaki Saya membesarkan lubangnya Karena saya memakai mata bor yang 3,5 mm Ya jadi ini Kita besarkan seperti itu Lalu kita masukkan aja paku rivet Tarik Dan inilah yang saya bingungkan Kenapa ya ini terjadi ya Karena saya sudah beberapa kali Saya tarik Dia patahnya enggak sempurna Jadi yang patahnya cuma di bagian atas Ini dia yang patah Bagian yang kecil Tapi ininya tetap Jadi ini Kalau misalnya nanti seperti ini Saya rencana saya Saya gerinda ya Ini ada beberapa tempat Enggak semua Enggak semua Tapi ada beberapa tempat yang seperti ini Oke Sekarang saya lanjutkan lagi Untuk mempaku rivet sisanya ya Ya semua sambungan sekarang sudah dipasang paku rivet Jadi satu sambungan itu ada 8 paku rivet ya Ini ada 2 Ada 2 di bagian sini Lalu itu 2 di bagian bawah Bagian bawah sini Dan bagian bawah di belakang sini 2 di bagian atas Di atas Sini Dan terakhir sini Eh 7 ya Ada beberapa scene 8 yang pertamanya ini sudah dipaku duluan Tapi ya rata-rata 7 Kalau mungkin ada bertanya apa perlu ya Sebanyak itu paku rivetnya Saya kurang tahu Karena saya gak tahu kekuatan paku rivet ini sebenarnya berapa Karena dia kan yang menahan beban Akhirnya adalah si paku rivet ini Dia akan membeban dari rak ini akan adalah paku rivet Jadi ya saya bikin aja banyak Supaya kuat lah Mudah-mudahan kuat saya gak tahu juga Ya sekarang berikutnya adalah yang kita harus mengerjakan yang seperti ini Bagian-bagian yang Paku rivetnya gak patah ya Saya gak tahu ini kenapa Tapi ya harus kita potong Saya akan menggunakan gerinda Tips tambahan Kalau misalnya kalian mengebor Ini misalnya seperti ini Apabila teman-teman mau mengebor Ke nyambung seperti ini ya Kalau bisa jangan di sambungan yang dilipatan seperti ini Kenapa? Karena lipatan ini dia memiliki 3 lapisan Ya intinya ada 3 lapisan ya Jadi dia lebih tebal Lebih susah untuk dibor Jadi kalau mau dia dibeser aja ke kiri atau ke kanan Ini yang saya colap sini Pengeborannya sangat lama Pengeboran sangat lama Dan yang seperti inilah yang bikin paku Bor saya patah Karena pertama dia posisinya miring Dia keras Saya tekan keras Akhirnya patah ya Jadi kalau misalnya ini Kalau bisa dihindari Apakah di kiri atau di kanannya Ya Di bor di kiri atau di kanannya Sekarang kita akan mengerinda Sisa-sisanya itu Dengan begitu semuanya selesai Rangkanya selesai Kemarin saya bilang Ingin membuat dua rak dari holoba jaringan ini Tapi kenapa jawaban jadinya satu Ya itu salah Sebetulnya karena kebodohan sendiri ya Saya sudah sebab bikin kakinya dua Satu rak ini membutuhkan satu batang Jadi satu rak itu membutuhkan enam Enam batang Dua untuk kaki Satu Dua yang sini Habis itu empat untuk yang raknya Sedangkan saya membeli hanya Sepuluh batang Jadi ini dua sudah ada untuk kakinya Dan saya sisa dua batang lagi Ya karena itu saya baru bikin satu Tapi gak apa-apa Saya selesaikan satu ini dulu sampai selesai Yang kedua itu nantilah bisa dikerjain di belakangan Sekarang saatnya adalah kita Memotong untuk bagian rak dari Dari rangkanya ini Raknya itu terbuat dari Dua dari plywood seperti ini Ya Nanti ukurannya lebih kurang Empat puluh kali Ukurannya lebih kurang Empat puluh kali Satu dua puluh empat Satu dua puluh empat Satu dua puluh empat Satu empat Satu empat Satu lima puluh empat Satu lima puluh empat Ukurannya nanti lebih kurang Satu lima puluh empat Kali empat puluh sentimeter Dua dari sini Dan dua lagi dari Kayu yang hitam di ujung sana Itu adalah Partikel board Bekas lemari Yang dibuang orang Saya ambil aja lemarinya Partikel boardnya Jadi saya bongkar Saya potong-potong Untuk kebutuhan saya sendiri Dan ini adalah Yang kedua yang saya gunakan Sepertinya Yang pertama saya menggunakan Untuk ini Table saw fence ya Yang lurus Mari kita kerjakan yang berikutnya Terima kasih kerjakan yang berikutnya ya ini dia hasil yang pertama ini tadi saya bolak-balik sebentar karena yang di bagian sini nyangkut dia nyangkut dengan si paku rivetnya paku rivetnya kan agak nonjol sedikit seperti ini yang tadi di sini nyangkut sekarang sudah pas kalau mungkin bisa dilihat ini kan sisi yang jelek ya yang lebih kotor yang di bawahnya tadi kan lebih bagus tapi alasan saya meletaknya seperti ini karena ini dia bowingnya ke atas dengan dia bowing ke atas ada beban dia akan mendatar gini ya jadi dia lebih bisa menahan beban daripada kalau terbalik atau kebalikannya karena kebalikannya yang di tengah itu sudah di bawah ditambah beban dia akan makin ke bawah jadi itu sebabnya saya membuat dia yang bowingnya ke atas ini yang tiga di bawah kita bisa bikin seperti ini ya jadi yang sampingnya juga dimasukkan tapi untuk yang bagian atas ini kayunya dia tidak bisa masuk dari sudut ini dia tidak masuk dan dari sudut atas pun ya dia juga perhitungan saya tidak masuk jadi kemungkinan besar yang di bagian atas hanya sampai sini dia ya dia tidak sampai yang dalam hanya sampai di sini tapi untuk memastikannya mari kita coba pindahin yang bawah ini kita letak di atas masuk atau tidak ya bisa dilihat yang tidak masuk ya yang pojok sana dia nyangkut di atas kalau maupun dia disambung otomatis yang di bagian tengah harus kita potong di bagian tengah harus kita potong jadi dia bisa masuk ke dalam tapi kalau kita potong di tengah otomatis kekuatan dia di bagian tengah berkurang jadi ya sepertinya yang untuk bagian paling atas saya akan potong yang paling ujungnya saja jadi dia hanya dari dalam sini dari sini sampai ke sini oke sekarang saya potong pisanya yang hitam 2 hitam itu rencana saya di bagian 2 ini di bagian bawah jadi dia lebih tebal dan yang tipis yang ujung sana yang di atas yang miring begitu itu nantinya letaknya di paling atas sekarang saya potong dulu di bagian coakannya baru saya pasang lagi ya ini 2 hari sudah berlalu yang di atas itu kayunya kemarin kan melengkung tinggi sekali ya dia tiba-tiba turun sendiri seperti itu nggak diapapain ya yang atas kemarin juga saya bilang sepertinya nggak bisa dipasang dudukannya tapi ini saya bikin seperti ini yang ini dibolongin seperti biasa misalnya ini 35 x 35 x 35 mm tapi kalau yang di sini dia lebih besar jadi supaya dia bisa masuk dari atas supaya masuk dari atas ini lebih besar jadi beginilah bentuknya karena kalau misalnya dia dipotong hanya 35 mm nggak bisa masuk jadi dipotong lebih kurang hampir 6 cm dari pinggir sini hampir 6 cm jadi seperti ini dia bentuknya sekarang tinggal ini 2 hari yang berlalu tapi belum di skrup juga kenapa? karena saya mengerjakan yang satu lagi yang satu lagi ini sudah selesai ya ini sudah di skrup semuanya kalau mau rapi sebetulnya bisa di bor lalu di countersink baru di skrup jadi si skrupnya ini di bawah dari permukaan tapi karena ini hanya untuk rak untuk gudang ya jadi langsung saya skrup aja nggak saya bor nggak saya bikin countersinknya dan yang berikutnya dan yang berikutnya yang saya pelajari sejak saya membik waktu saya membikin ini yang pertama yang bagian seperti ini bagian seperti ini jangan ditekuk kalau mau ditekuk dipakai di bagian yang lain ya ini satu sisi dari empat sisi itu seperti ini dia ini ada yang dilipat lebih tebal jangan di bagian ini yang ditekuk karena dia tekukannya tidak bagus tidak rata tidak bagus jadi dia agak membuka dipakailah yang sisi yang lain seperti yang ini kalau ini saya pakai sisi yang ini pas saya lipat rapi dia ya lebih bagus hasilnya yang kedua juga yang saya pelajari ini rak-raknya ini saya bagi dua saya bagi dua bagian yang satu bagiannya ada satu yang pendek satu yang panjang dan satu yang pendek lagi itu satu bagian saya potong dan kemudian satu yang panjang dua di depan di belakang ini sorry ini di bagian belakang itu sendiri jadi sambungannya seperti ini yang ini mulai sambungan di awal yang ini masih berlanjut sampai ke sini masih berlanjut dan sampai sini dia berhenti sampai di sini kemudian dari ini sampai ke depan yang di belakang ini sampai sana itu satu batang jadi dia jadi dalam dalam pembuatannya ini dibagi dua dengan begitu saya bisa menghemat waktu saya bisa mengerjakan satu rak ini dengan memotong-motong dengan memotong gerinda memotong sambungannya selesai dalam waktu 20 menit satu rak kalau yang sebelumnya yang saya bikin sebelumnya itu sampai yang tidak ada dipotong seperti ini ya itu satu raknya sampai 40 menit jadi ini lebih cepat pengerjaannya dan lebih rapi sebetulnya tapi saya salahnya yang bagian ini malah yang bagian si teku jadi disininya kurang rapi jadi seperti ini jadi berjarak kurang rapi ya sisanya dalam pembuatannya sama ini semuanya dikasih paku rivet ini saya dilebihkan dua disini dan dua disini karena dia tidak menyambung ya kalau yang lain yang sebelumnya saya hanya bikin satu-satu hanya bikin satu disini satu disini karena dia nyambung tapi karena dia terpisah yang satu lagi ini terpisah jadi saya bikin dia dua sisanya sama ini cuma yang lain eh satu lagi yang lain ini memiliki panjang 1,6 meter sedangkan yang ini 1,22 karena ini kalau misalnya dibikin seperti ini raknya ini membutuhkan dua lembar plywood karena dia 160 160 x 40 dalam satu lembar plywood yang 1,22 x 244 hanya dapat tiga lembar sedangkan ini raknya ada tiga jadi dia butuh dua lembar plywood sedangkan kalau misalnya dia panjangnya 1,22 lebar plywood itu sendiri 1,22 jadi kalau misalnya ini dipotong yang 40 jadi satu lembar itu bisa dapat enam enam rak itu kalau misalnya membeli ini semua yang saya pakai adalah plywood yang ada di rumah karena yang panjang yang 1,60 sudah habis ya saya bikin yang pendek-pendek ini yang 1,22 sekarang ini sudah selesai yang ini sekarang kita skrup ya saya mau cara cepat saja langsung di skrup tidak ada tidak di bor tidak di counter sink oke ini sudah selesai sekarang kita akan memposisikan rak-raknya di tempat yang seharusnya yaitu di sini jadi ini nanti kita harus kita pinggirkan dulu semuanya kita geser baru kita susun lagi barang-barangnya ini juga yang di atas ini ada batang-batang dari hollow bajaringan lagi sekarang saya ingin membuat dua lagi untuk kebutuhan saya sendiri ya untuk gudang di belakang selamat menikmati selamat menikmati ya ini dia hasilnya barang-barangnya sudah saya rapikan sudah saya susun mungkin bisa dilihat ya isinya kebanyakan kayu saya jujur saya belum ada tempat untuk scrap wood yang khusus jadi tadinya tadinya rencana saya ini seperti tempat untuk jempat kaleng-kaleng cat atau ada kotak-kotak yang terhentu atau ada hasil karya saya yang sudah selesai tapi belum terjual atau semacamnya rencana disinilah dia tempatnya tapi kebetulan banyak kali scrap wood saya yang belum digunakan ya jadi seperti ini ya sebetulnya ada beberapa proyek yang ingin saya kerjakan untuk scrap wood scrap wood ini tapi jujur saya tidak punya rencana untuk semuanya jadi yang lain-lain itu seharusnya ya kalau seharusnya saya buang aja saya bakar ya tapi ya inilah masalah dari tukang kayu ya sayang kayunya masih bisa dipakai segala macam nah jadi tertumpuk seperti itu ya sekarang selesai juga lah pekerjaan pada video ini ya oke lah video untuk minggu ini mudah-mudahan dua minggu lagi saya bisa mengupload video berikutnya rap bajaringan yang saya buat ini total ada lima buah untuk empat buahnya untuk berada di gudang dan satu lagi untuk di workshop jadi sebetulnya banyak yang saya bikin ini karena materialnya cukup murah pengerjanya pun cukup mudah tidak lama tidak susah mohon maaf kalau misalnya videonya agak kepanjangan tapi kalau misalnya ada pertanyaan boleh di komen di bawah dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya dimana saya akan melanjutkan renovasi yang ada di rumah saya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati